Kumpul Kepul Berapa tahun ya Kita ini kuliah ya Berapa tahun udah kuliah nih Duh kok malah nanya Kamu kuliah apa enggak sih Duh kuliah Itu kan Tergantung kata dosen Kalau kata dosen Udah selesai ya selesai Kalau kuliah setahun Terus dosen bilang selesai Itu dosennya mungkin kurang hitungannya Kamu ngomong Aku ini udah hampir bosan kuliah ya Mau sudah kepingin lulus Yaudah nanti saya lulusin aja Kamu ini dosen cap apa Itu kemarin ya Saya nyoba cari kerja itu Oh udah pernah coba-coba Iya Terus itu saya pakai ijasa SMA Terus-terus? Ditolak Kan berarti kan ada mufatnya sudah Iya tapi enggak cocok ijasa nya Terus pakai ijasa itu SMP SMP Ditolak Tolak lagi? Tolak lagi SD ditolak Akhirnya seterakhir saya coba itu Ya mungkin enggak berhasil Iya terus saya coba ijasa Taman Kanak-Kanak Berhasil Berhasil diterima Taman Kanak-Kanak berhasil Iya Waduh kalau gitu nanti kita sekolah Enggak usah terus aja ya Taman Kanak-Kanak aja ya Lihat dulu pekerjaannya apa kok Loh kalau berhasil ijasa Taman Kanak-Kanak Ya mungkin larinya kemana tuh Itu jadi babysitter Hah? Babysitter itu yang memilih Sitter yang kecapi itu Baby sitter yang memelihara bayi Ah baby sister Oh sister-sister itu kan saudaranya baby Iya-iya Iya saudaranya baby ya Wah sih tapi kerjanya itu Jelas cuma ngomong kok Iya Di dalam kota itu Bok Iya box Jadi seharian disitu aja? Iya masuk disitu Di dalam itu berdua-dua Iya Jadi umok aja disitu ya iya gitu tapi ya susahnya gini kenapa kenapa ibunya itu pesan di kalau anaknya nangis ya mesti-mesti harus ikut nangis saya Oh gitu Iya supaya apa itu rukun sama anaknya anaknya merangkak aku merangkak itu cuma waktu nyusu aku nggak boleh ikut lo harusnya ikut dong iya itu terpaksa karena nggak boleh ikut bibinya nyusu aku ngompol eh anaknya nyusu kamu ngompol Iya jauh kalau gitu ya satunya pemasukan satunya pengeluaran tapi ya namanya coba-coba itu namanya orang coba-coba tapi kalau berhasilnya di sana ya Iya ini kamu selama mondo ini kamu kamu jurusan apa selama ini kuliahnya jurusan apa ya itu tinggal kita maunya mau kita lewat penabang nggak papa jurusan sama aja sih itu enggak fakultasnya itu fakultasnya saya mengambil dari jurusan peternakan Oh kalau aku fakultas kejiwaan tuh psikologi itu Iya aku soalnya kan mau ini kan ada tujuannya kuliahnya kamu kan juga ada tujuannya iya ada dan rencana saya sendiri itu tertarik peternakan kenapa itu nah ini masing-masing Anda juga tertarik dengan kejiwaan Iya tertarik dalam peternakan eke semuanya emergency untuk membutuhkan satu perteka yang betul-betul terjamin eh em llama sih kasih kasih? dua tahun masih tingkat satu terus transekana gini ya Saya kamu tuh kalau ngomong-ngomong sih enak toh jangan ngebongkar masalah saya ah soalnya kamu sih terus nyombong kedua nih jurusan jurusan pernah pernah tapi enggak naik-naik kamu kan begini maksudnya jadi aku di tingkat satu itu dilihat posisinya dulu iya kalau ya sedang enak saya ke tingkat dua eh gitu kalau pengen enak lagi dilihat posisi di sana asyik gitu di tingkat tiga sih juga ke tingkat tiga gitu kalau lagi sedang pembersihan di sana atau membele-bele aku turun lagi ke tingkat satu itulah kamu ini di fakultas mahasiswanya apa tukang kebunnya iya kadang-kadang ada kerjaan beres-beresinlah aku baru punya ide sekarang apa lagi selama saya kuliah di jurusan sastra dan seni budaya ya ini ada resep baru untuk seluruh bangsa Indonesia itu seneng gimana Bang gimana nanti jalan-jalan di Indonesia iya yaitu semua dicat dengan warna yang bagus yang meliuk-liuk jalannya diukir eh hahaha Nenek Oh pasar-pasar diatur yang meriah setiap hari ada pemain band disitu orkas dangdut penyanyi iya seneng-seneng seneng rumah sakit dibuat breakdown aduh ini rumah sakit dibuat breakdown tapi jangan salah tidak apa jangan salah kita selalu membuat sesuatu apa yang ada di a di dunia ini Yang kata Situ bilang ya Ini gini Tapi kita dilihat dulu Bagaimana binatangnya Nah binatang apa yang kira-kiranya Bisa mengikuti arus yang seperti itu Nah itulah Yang anda bilang yang meliuk sana meliuk sini Meliuk sana meliuk sini Itu yang cocok ular Nah binatang ular Yang cocok Tapi ya percuma Kalau sastranya baik Ularnya ada Tapi kalau jiwanya gak ada ya percuma Mau melingkar apa ularnya itu ya Jiwanya gak ada ya Iya ilmu jiwanya itu yang penting itu Ada ular gak dikasih warna Ularnya ya jelek Ada ular yang warnanya hitam polos Kan mesti pakai lurik-lurik Pakai merah, hijau Indah deh pokoknya ular itu Ini Jon Ini akibatnya ilmunya yang salah ambil ilmu Iya seperti kamu Kamu kan ambil jurusan pertenaan Jon Nah itu mulai kelihatan bulu-bulunya mulai keluar Bulu siapa? Itu Bulunya sih itu Wengaknya orang segini rapinya kok bulu bisa keluar Macem aja Kalau ngambil ilmu yang benar Ilmu jiwa itu yang bagus Itu Eh eh Jangan bertengkar Dilihat dulu Sampian sehat bulu drgk apa enggak? Ini jurusan apa lagi ini? Saya kan jurusan kedokteran 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 umum Gitu Kan yang penting enggak usah pakai meliu-liu Enggak usah pakai cat yang baik Tidak usah bau lho dilihat binatangnya Yang penting itu sehat Sehat bisa berjalan Kemana-mana Apa yang dimau Begitu Tapi ya percuma Kedokteran itu manfaatnya apa? Kalau jiwanya enggak ada Apa mau diobatin orang mati? Percuma Enggak ada orang mati diobatin Enggak ada orang mati diobatin Iya Enggak ada Enggak ada Iya yang penting ilmu jiwa itu Tapi kalau hidup enggak sehat Itu enggak bisa Coba mau jalan apa Itu peternakan tuh Ternaknya kalau enggak sehat semua Apa yang diambil hasilnya? Telurnya Iya Ya kalau telur gajah itu bisa diambil Enggak bisa Harus sehat Sehat dulu Gitu Maka dari itu saya mempelajari kedokteran Demi kesehatan Tuan-tuan ini semua Gitu Kalau enggak sehat jadi binatang Ini marah Ini jelas marah Kita kan sama-sama kos disini Kita belajar itu mesti bersama-sama kan? Iya Saya ada persoalan ini Pekerjaan rumah Tolong dipecahin bersama-sama Dan dibantu gitu ya Coba 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 Ini pertanyaan buat saya Kehidupan adalah indah Saya ulangi Kehidupan adalah hal yang indah Dapatkah kedamaian di muka bumi ini Dipecahkan? Kalau sehat Kalau sehat Kalau sehat Terus Menurut Bambang bagaimana? Saya ulangi Kehidupan adalah suatu hal yang indah Dapatkah kedamaian di muka bumi ini dipertahankan? Menurut Jocon bagaimana ini? Itu tergantung kandangnya Kandangnya mas Nah Kalau kandangnya sesuai dengan binatangnya Seandainya binatang gajah Ya gak mungkin Kalau kandangnya itu kecil Iya ya benar benar Nah yang cuma gak saya ngerti Jocon itu termasuk binatang apa Sebenarnya disini Loh Loh Ya termasuk ekornya gajah itu Mesti disini Ini apa sih? Jadi maksudnya nih Tanya kehidupan adalah suatu yang indah Indah? Ya gak mesti soalnya Lihat jiwanya Kalau jiwanya ini nanti masuk neraka Berarti ya gak indah ya gak? Lalu jiwanya masuk sorga Nah itu baru indah Jadi keindahan itu adalah pengertian jiwa ya Iya Betul Iki terus nih Kamu punya soal apa gak Jan? Nih Candainya nih ya Lihat Tikus semakin lama Semakin rem Apa? Meraja lela Usaha apa untuk Apa nih? Mengal Mengatasinya Ntar ini Iya Nih sekali lagi Iya Sekali lagi Tulisannya sendiri kok lupa Wah itu soalnya tulisan binatang Iya Tikus semakin lama Semakin meraja lela Usaha apa untuk mengatasinya Nah itu Bisa mengatasi tikus Kalau sehat Tikus kan temannya di atas Ya untuk di atasnya tikus Kan harus naik dulu Kalau naik di Apa badannya sehat Wah mesti cepat naik di atas tikus Maksudnya mengatasi itu Memberantas tikus itu loh Kalau aku punya ide gini Jok Nah itu ini ya Kalau soal di ilmu jiwa ini Yang susah menjawab tuh ini Apa sih? Ilmu jiwa anak-anak itu Ada berapa macam Itu yang susah saya Ini bang dipecahan dulu Bantu jocon dulu bang nih dong Ini kamu tuh Suka cari-cari sendiri Ini loh pecahkan dulu saya Bantu dulu nih Ini Baca lagi dong Bayangkan Jok Udah Bang kamu tuh dengerin dulu dong Apa itu? Tikus Hah? Ini loh Lihat pertanyaan saya Tikus Tikus semakin lama Semakin meraja lela Yang usaha apa Untuk mengatasinya Nah Kamu tuh mau ngatasi tikus Itu buat apa? Begini Iya gak? Yang dimaksud tadi Tikus semakin meraja lela Nah Yang diambil mana? Rajanya apa lelanya? Ini 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 gini John Ya Supaya bisa ngatasi ya Jadi atasan tikus ini Kita panggil dulu Kan gitu ya 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 Boleh ya Boleh kita masuk Atasan tikus kita panggil Kita beri penataran Pengarahan Nah gitu Iya ya 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 Iya nanti supaya atasan tikus itu Membilangnya anak buahnya Tapi Iya betul juga Betul juga Betul juga Apa-apa juga ada atasannya Atasannya ini kan maksudnya mengatasi ya Iya mengatasi Itu Kalau gitu aja gak bisa Makanya Lima tahun tinggal satu terus Ini keliru Keliru Bukan masalah itu Setiap kehidupan Itu mempunyai rasa Makanya binata mempunyai mata Mata untuk melihat Semua Semua Mata mesti melihat Mesti melihat Ada mata yang tidak melihat Mata kaki Ya untuk itu Tikus kita selidiki Benda warna apakah Yang paling ditakuti untuk tikus Nah kalau misalnya Benda itu merah Sawah itu kita cek merah Wah seluruh Indonesia ini Ya 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 Sawah itu dicet merah Dicet merah semua Supaya tikus takut Nah itu begini Dicet merah semua Sawah itu Itu kalau yang ngecet Sudah gak sehat Otaknya Nah Betul 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 Pik ini Berjumat itu Soalnya kita nyelidiki tikus itu Kita kan belum tahu Apa yang dingini tikus Ya Kita keluarkan dulu Jiwanya tikus itu Tikus itu kita taruh meja Kita tekan Kalau sudah Bunyi mak peleketek Ya 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 Itu jiwanya keluar itu Nggak akan jiwanya keluar Isi perutnya keluar Jiwa ditekan kebak peleketek itu Itu kita selidiki nanti Itu Jiwa itu Ini Ini mesti kan tiap orang punya PR Punya Emang itulah Itu jawabannya yang kedokteran punya PR Nah Kayak saya lain Ini Penyakit disebabkan oleh bakteri Bagaimana mencegah bakteri itu Ini Penyakit disebabkan oleh bakteri Kalau bakteri Bukan bakteri Apa itu tadi ngomong apa sih Bakteri itu roti Bakteri itu Bakteri Yang kecil-kecil itu Pernah lihat bakteri enggak Bakteri itu yang ini lucu Ada kotak ya Ada airnya Ada ikannya teri Salah aja Udah begitu Oke Penyakit itu disebabkan oleh Bakteri 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 itu termasuk binatang Termasuk binatang Tapi Kalau kulitnya tebal Seperti sapi Nah kulitnya itu tebal Susah itu Memasuk bakteri Susah Nggak bisa Jadi menjaganya dengan kulit tebal Seperti saya punya pertengakan sapi Nggak pernah kena Itu Masalah penyakit-penyakit Bakteri itu Iya Itu karena Tidak sakit panuh Kalau sudah sakit panuh Nggak sehat Masuk bakteri itu Aku sebagai Iya toh Dari Pertanakan Tadi ada baiknya juga John kamu John Iya Kalau kulitnya tebal Seperti sapi Iya Itu Bipas dari serangan bakteri Betul Betul Bagaimana kalau kulitmu Diganti kulit sapi John Jangan aku Aku Masa aku Ini memang perlu kita saling bantu Membantu Soalnya Kita ini ilmunya Perempat ini Sudah cukup memenuhi syarat Saya ini coba Cuma Cuma buku-buku ini Mahal harganya Sekarang Ini yang susah Saya Untuk kopi pun Mahal Masih Iya Coba kamu John Bukumu berapa Harganya berapa Bukumu Harganya Aku yang paling mahal Mesti Nggak bisa Jangan suka Bilang dulu Aku paling mahal Kalau buku aku Dilihat dari binatangnya Jenisnya Jenis binatangnya Seperti Kalau binatang gajah Itu kan besar Nah bukunya juga Besar lagi Harganya pun mahal Iya Nah seperti Ada lagi binatang-binatang lain Seperti semut Semut tau kan Ya tau Nah tau kan Itu kecil Sedangkan kita lihat dari kapal aja Pesawatannya udah kecil sekali Semut Ya kan Jadi itu Bukunya pun juga Tipis Murah Jadi Persemuta Sama itu Kalau ilmu jiwa juga gitu Kalau ilmu jiwanya gajah Mahal Kalau jiwa anak Gajah Murah juga Sama persis itu Kalau ilmu kedokteran juga begitu Kalau bagian penyakit dalem Bukunya itu dalem Sama Memang sama Malki kalau buku ilmu Ini ya Kedokteran yang luar Kedokteran yang Penyakit luar itu Itu hanya luar Bukunya Jadi sama Ini kalau ilmu jiwa sosial Bukunya dibagi-bagiin malahan Kasih-kasihkan sosial 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 Ini mana saya mempelajari umum Binatang juga Manusia juga Tapi yang paling sukar Dokternya itu Dokternya seperti Jojen Wah dokter kewan itu Wah aduh sukar sekali Wah Sulit dokter manusia Enggak bisa Dokter kewan paling sukar Wah dokter manusia itu Yang diobatin manusia Ini Menanggung resiko jiwa manusia Orang itu Yang dihadapi kan hanya dua jenis Putra sama putri Putra sama putri Nah kalau Kalau hewan itu Berapa jenis Contoh sekarang Orang sekarang masuk angin Datang pada dokter Kenapa? Sakit ya? Iya Nah coba lidahnya dikeluarkan Nah ini Oh Rengat-rengat Apa lidah Rengat-rengat Ya kalau Green Blains Berarti Oh Coba pantatnya dibuka Eh kalau pantat Gak bisa dibuka om Kalau pantat dibuka kan Kelihatan tulangnya Buka kantongnya itu loh Oh kantongnya Kantong dibuka Dikasih suntik Selesai Kasih resep Nah itu kalau manusia Itu masuk angin Sekarang ayam Masuk angin datang Dokter kewan itu ayam datang Masuk angin Iya Mau disuntik Mana pantatnya Eh Jon Pantatnya ayam itu Dimana Jon? Itu walaupun Peternakan gak ngerti Pantatnya ayam dimana Pantatnya ayam Ini loh yang Sebesar gini loh Seperti jempol itu Iya itu kalau disuntikkan Tembus Itu bukan pantat Itu berutu Itu baru begitu Ada yang sakit gigi Misalnya Orang sakit gigi Sakit gigi ya Wah coba dilihat Nah seret Selesai Selesai Kasih obat Sekarang singa Sakit gigi Coba Dokter Dokter kewan terima Singa datang Sakit gigi Iya coba lihat Mangat mulutnya Tangannya masuk dokternya Habis dimakan Kamu kasih contoh yang Sukar-sukar Manusia Oh sakit kulit Wah ya digosok Selesai Selesai Sekarang yang sakit kulit Buaya Buaya datang Kepada dokter kewan Sakit kulit pak Digosok Mati Soalnya kamu tuh Ngasih persoalan yang Sukar-sukar Yang bahan mati Semua Coba dipikir itu Kalau buaya Sakit kulit Ketularan siapa Coba Nah Itu ketularan bolus Begitu coba Dokter kewan itu Harus menyesuaikan diri Dengan pasiennya Kalau misalnya Yang sakit itu Kingkong Kingkong sakit Wah dokter kewan takut Sudah datang Ditunggu Tahu Obat suntik Kingkong Bergelandut Bergelandut Apa itu dokter Apa itu yang bergelandut Apa Kingkong Bergayut Bergantung Bergantung Memajat Memajat Ikut Dokternya memajat Gantung Ikut kesini Sampai lelah Kalau sudah lelah Kingkongnya Baru terus Itu baru Kingkong Kalau ikan paus Dokternya ikut Terus Pasuk ke laut Ini ikan paus Naik Ikut naik Sampai Salah Baru kena Coba Lebih sukar dokter Tapi kan penyakitnya Tidak masalah Begitu Yang silem-sileman Segala Selurupan Kesana Kesini Kan dokternya Harus mengesokkan diri Ya gak mungkin kesana Pendapat kamu memang Bikin ngejelekin Saya aja sih Loh ini Itu justru itu Bukunya mahal Ini kalau kita Jangan ngomong-ngomong Terus ini Soalnya Ibu kos kita Ibu kos kita itu kan kejem Cerewet tuh Kita rame-rame tuh Lampu yang gak dimatiin Pintu yang gak dikunci Pindah aja Mau ibu kos itu sih udah Nggak Nyanyi-nyanyi aja Buat kamu Jangan pindah Ibu kos itu paling baik Kalau gitu kamu sudah sering dekat sama dia ya Kamu ada rasa Cajon Enggak Dia bisa tahu baik Begitu gak Dia sudah dua kali sama ibu kos Iya Kan Kalau kan Dua kali di to-emper kepalanya kemarin Coba kamu punya konsep apa coba Mumpung ibu kos tidur Nyanyi-nyanyi dari sekarang ya Ini lagu yang Leku yang sedang Apa namanya Sedang in Coba-coba lihat Nanti dulu kamu bilang Eh kamu bilang apa Coba dilihat Ibu kos ini sekarang Karena kita belajar bersama Coba bagaimana Memecahkan Kecerewetan ibu kos itu Dari bidang kita masing-masing Jadi supaya Memecahkan kecerewetan Ibu kos itu Di bidang kita masing-masing Kan terlalu kecampur Sama urusan kita John Cerewet tuh artinya kan Kalau dicerai awet gitu ya Oh apa sih Itu ilmu bahasa cerewet itu Ini loh Yang mulutnya Ini Ibu kita itu ya Kalau dilihat dari segi persenjataan Kalau yang paling Kamu kok pernah lihat Senjatanya ibu Senjatanya ibu Enggak itu loh Kalau seperti di Abri itu ya Kalau senjata Yang paling cerewet Itu stand gun itu Itu senjata paling cerewet Oh ya yang sekian ini ya Kalau yang agak pendiam Itu ranjo Ranjo itu agak pendiam Kalau gak diinjak Gak rewel gitu Kalau disamakan dengan senjata Kalau ibu kita ini Wuh Cerewetnya seperti mercon bantingan Tuh Iya Kalau kamu Kalau saya ya Semacam bebek 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 Dia bertelur aja Kumpul sama Orang-orang Sama teman-temannya Mesti gak ada yang diem Mesti pak 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 Bebek Bebek Jadi ayam itu Kalau bertelur ya bunyi ya Iya bunyi juga Makin banyak bunyinya Berarti makin banyak telurnya Banyak telurnya Jadi kalau begitu Ibu kita ini Kan cerewet Itu telurnya banyak Kamu bilang begitu tadi Aku kemarin nginjak telurnya Ibu kos weh Dicuci tiga kali Gak hapet paunya Soalnya telurnya gak pecah Ini kamu-kamu mau nyanyain ini bang Iya ini Ini aku kemarin dikasih teman-teman ini Hmm Nih ya Nggak apa Udah bisa baca gak Nah kamu yang main gitar Kita bertiga yang nyanyi Joko Erste stem Suara pertama Ya Saya jati Tweedle stem Suara kedua Nah John kamu stempet Suara ketiga ya Apa stempet Memangnya sih Sudah jangan Jelek rupanya Tapi gunanya banyak Pelicin Pelicin Tempet Kenapa aja Nih lah Nenak Sedikit loh yang I just called Nih besok kalau kita Apa Inagurasi nyanyi ini Suara sampai nena terus Terus coba Aduh gitu gak mau jual minyak Ngomong apa kamu Suaranya enak tuh Gak mau jual minyak Suara enak kok jual minyak Ya jadi kan teriaknya kan panjang Ini coba ya Nih agak kesini gak kelihatan tulisannya Nenak I just called To say I love you Cukul-cukul Sehat-sehat Mulutnya sehat Say how much I can I just call I just call I say to love you itu apa Nah itu Saya cinta sama kubis itu Sebenarnya sama aku Hei ibu Buka Buka Tenang aja Orangnya tidur Sekarang ada waktunya makan Gitaran-gitaran Gitaran aja ya Ini ada waktunya Makan dulu Habis itu Gitaran lagi Tuh Mulai betelur Sekarang makan dulu Nanti gitaran lagi Makan Eh makan dulu Aplausos